Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa selain tiga berita utama tadi Lintas Anjos Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lain bersama saya Begalatu, inilah Lintas Anjos Malam selengkapnya. Kita wali informasi pertama, pemirsa warga yang sedang nongkrong di warung kopi berhamburan saat konvoi geng motor berlintas. Pasalnya puluhan geng motor yang membawa sajab ini turut membuat onar dan menyerang warga menggunakan petasan. Sementara di kawasan Gebonjerug, Jakarta Barat, seorang pria ditemukan tidak berjawa dengan kondisi juga sudah membusuk. Korban tewas juga sejak empat hari lalu. Pemantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, ditangkap tim gabungan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutadan. Ahmadi diduga menjual kulit harimau Sumatera yang dilindungi. Kembali dilintas Anjos Malam, pemirsa satu unit rumah dan satu unit bengkel ludus di Amuksijago Merah di Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Tekan Baru, Riau. Diduga api berasal dari dapur rubah yang merembet ke bengkel sepeda botor. Pemirsa seorang ibu rubah tangga digerobohkan tewas setelah memakan mie instan yang diberi bubuk racun tikus. Korban diduga nekat mengakhiri hidup dan memaksa kedua anaknya untuk ikut memakan mie beracun tersebut. Kecelakaan maut yang menewaskan dua orang terjadi di Jalan Raya Syah Nawawi Al-Bantani, Kampung Jembangkang Lentak, Kelurahan Cilaku, Kejamatan Curug, Kota Serang, Banten. Sebuah mobil berpenumpang jurusan Malimpi Serang terguling. Dua orang meninggal di lokasi kejadian. Seorang nenek di labungan Jawa Timur yang baru menjemput cucunya pulang sekolah tewas usai ditabrak truk. Sementara cucunya yang mengalami luka bangkar dalam keadaan kritis. Ia berbangsut mengambil boneka yang jatuh. Seorang pemotor tewas tertabrak sepeda botor di Jalan Raya Kutorejo, Mojokerto. Korban tewas akibat luka di kepala sedangkan penabrak melarikan diri. Ke informasi lain, tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci sejumlah jembaah calon umroh mendatangi kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jembaah dengan pengurus Biro Perjalanan bersih tegang gara-gara pengurus tidak bersedia menelepon pimpin. Pemirsa kericuhan terjadi saat penetapan pergantian antar waktu calon kepala desa Banjelok, Sampang, Badura. Warga emosi lantaran empat calon kandes dari putra daerah setempat tidak masuk dalam calon kandes yang ditetapkan. Pemirsa dampak banjir rom yang melanda Kota Kendal, Jawa Tenggah. Warga mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Mulai dari gatal-gatal, pusing hingga batuk. Petugas kesehatan pun mendirikan posko pengobatan gratis. Kembali di lintas Anews Malam. Pemirsa seorang petugas jenis perhubungan gadungan ditangkap petugas Satpo PP di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Belasan orang menjadi korban penipuan pelaku yang menjanjikan perpanjangan kir. Sejumlah pengemudi ojek online kojar kajir saat terjaring rahasia akut paksa kendaraan di Jalan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Bahkan makanan pesanan salah seorang pengemudi ojo terjatuh dan terlindas mobil petugas saat perusahaan kabur. Pemirsa putra sulung gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Emerilkan Mumtaz Hanyut saat beredang di sungai area kota Bern, Swiss. Rituan Kamil yang tengah berada di Inggris langsung bertolak ke Swiss mengikuti pencarian putranya. Beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Kereta Api Komoter Lain atau KRL mengumumkan terkait rencana pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dan perubahan rute tujuan mulai 28 Mei 2022. Dalam bersiapannya dilaksanakan switchover di kelima stasiun mulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 03.30 pagi Sabtu 28 Mei 2022. Pemirsa ada kembar gembira bagi Anda, pengembar film serial Stranger Things. Season 4 kembali hadir menyajikan kisah Eleven dan teman-temannya berjuang melawan berbagai monster. Bisakah Eleven dan teman-temannya mengatasi rintangan ini tanpa kekuatan mereka dan mengakhiri kengerian dari upset doubt? Ini dia cuplikannya. Pemirsa, liputan hari sekaligus beruntung perintas anjur semalam hari ini. Saya menggalatu beserta seluruh kerbat kerja undur diri. Terima kasih, Tengah-tengah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.